Halo teman-teman semua, pada video kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk belajar bagaimana menghitung persentase angka ini terhadap total atau yang biasa bisa juga kita sebut porsi, persentase porsi. Jadi di sini saya ada contoh jumlah pria sebanyak ini, jumlah wanita sebanyak ini, dan total segini. Kita akan menghitung berapa sih persentase pria terhadap jumlah total. Rumus yang kita gunakan adalah sama dengan ini, kita bagi dengan total, tekan enter. Di sini akan terlihat seperti ini. Untuk mengubah ini menjadi persentase, kita tinggal klik bagian sini, lalu pilih persentase. Atau bisa juga langsung klik logo persentase seperti ini. Kita bisa menambahkan koma di belakangnya dengan cara klik angka ini. Atau yang ini untuk mengurangi. Sama, begitu juga yang di bawahnya, jumlah persentase wanita terhadap total seluruh populasi. Sama dengan ini kita bagi. Ini kalau kita total, jumlahnya harus 100%. Baik, teman-teman, kira-kira begitu caranya. Sekarang kita coba untuk data yang lebih banyak. Sama seperti sebelumnya, cuman ini datanya lebih banyak. Di sini saya akan mencoba mengajarkan bagaimana cara cepat untuk menghitung persentase untuk data yang ada di bawahnya. Di data ini saya punya masing-masing orang dengan jumlah penjualan seperti ini. Saya ingin membandingkan dengan total penjualannya. Rumusnya sama dengan ini, kita bagi dengan ini. Cara supaya nantinya rumus otomatisnya tidak error, teman-teman harus menambahkan di bagian C12 atau pembaginya dengan logo dolar seperti ini. Di depan huruf dan di depan angka. Baru kita dekat enter. Ini kita kasih persentase. Kasih desimal. Kasih angka di belakang desimal. Lalu saya ingin meng-copy rumus ini ke bawah secara otomatis. Arahkan kursor ke bagian kanan bawah. Lalu kita lepaskan. Otomatis sel di bawah akan mengikuti rumusnya. Namun, kalau tadi misalnya teman-teman tidak ngasih dolar di bagian sini, bagian penyebutnya. Kita lihat. Kalau tidak tarik. Rumusnya akan error karena penyebutnya akan berubah. C13, C14, C17. Makanya kita harus mengasihkan logo absolut namanya teman-teman. Untuk penyebutnya. Supaya rumus di bawahnya tidak berubah. Kursus bagian penyebut atau pembaginya. Yang berubah hanya bagian atasnya saja yang tidak kita kunci pakai dolar ini. Kalau kita total jumlahnya harusnya 100. Oke. Baik teman-teman, demikian video tutorial singkat dari saya. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Dan terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.